Buya Yahya menjawab Kemudian pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Buya Saya rencana ingin menikahi seorang gadis Cuman terkendala dengan orang tuanya Yang sudah cerai lama dari semenjak kecil Dan dipesarkan oleh neneknya Dia tidak punya kakak maupun adik Bolehkah menikah tanpa orang tuanya Atau tanpa walinya Buya Terima kasih Menikah itu harus dengan wali Dalam latab kita Imam Syafi'i Itu harus dengan wali Bapaknya hilang Bapak calon istriku hilang Dia sebatang kara Tidak punya sanak kerabatan saudara Bawa ke mahkamah Ke KUA Yang jadi wali nanti adalah ketua KUA Orang KUA Walinya hakim Harus ada wali dong Kalau ternyata anda hidupnya di tengah hutan belantara Tidak ada siapa-siapa pakai tahkim Ada harus ada wali Tidak boleh tidak Cuman wali itu ada wali yang sesungguhnya Ada wali hakim Ada yang ketiga tahkim Tahkim adalah kesepakatan dua Mempelai Untuk mengangkat seorang yang bijak Mengerti hukum Untuk menikahkan keduanya Itu adalah tahkim Tidak boleh langsung saja menikah tanpa wali Nanti repot lagi Dikabungin dengan madhab Hanafi Tanpa madhab maliki Tanpa wali Tanpa saksi Berdua tok nikah Zina nanti maksudnya Tidak boleh kita ngentengin begitu Wali itu mudah Kalau bapaknya jauh Bisa saja Kok nanti Ber Mewakilkan Wakil ke mudah Dalam bab taukel Bisa saja Baipun Biarpun ada khilaf dalam hal ini Bisa saja Orangnya adalah Orangnya ada di mana Di Afrika sana Bapaknya Ya sudah wakilkan Selesai Mudah Kalau memang tidak ada Karena asalkan walinya lebih dari Dua marhalah 82 kilo Bisa saja langsung hakim yang berperan sebagai wali Misalnya bapaknya ada di Surabaya Pengen nikahnya di Cerebon Maka bisa langsung hakim Tapi kalau masih ada bapaknya Tidaknya Dan harus Dikasih tahu orang tuanya Jangan menikah begitu saja Jadi kalau masalah Menghalalkan pernikahan Itu mudah Aturan fikihnya Tapi dalam pernikahan Kan perlu juga Restu orang tua Makanya kalau ustaz fikih Tidak punya ketawa duan Tidak punya tasawuf Tidak punya khusus akhlak Kalau ada orang Pengen nikah Langsung aja Kamu di Surabaya Jadi hakimnya langsung menikahkan Bapaknya ditinggal Dalam fikirnya sah Selebih Setelah asalkan Anak itu Perempuannya lebih dari 84 kilo Jauh dari orang tuanya Boleh hakim menikahkan langsung Tapi kan Kurang anjar Bapaknya Jadi makanya Kalau menghalalkan Pernikahan Begitu mudahnya Tapi kan nikah Bukan urusan halal-halal saja Tapi ada keberkahan Di dalamnya Ridho orang tua Di dalamnya Ridho guru Di dalamnya Keindahan Antara keluarga Dengan keluarga Di dalamnya Bukan seperti Orang yang melakukan Kehinaan Zina Satu orang sendiri Selesai Tidak harus ada Di sini Kemuliaan yang dibangun Wallahu aklam Bisawab Selamat menikmati